Intro Berawal cari pengalaman Meninggalkan kampung halaman Berbekalnya sehat dan doa Dari orang-orang tercinta Berbohong tentang keadaan Agar mereka tak kepikiran Selalu menanti saatnya kembali Meski kadang hanya setahun sekali Mengungkir cerita di perantauan Belajar dewasa dengan pilihan Meski kadang ramai yang kota ini Terasa begitu sunyi Di perantauan dari Camakica Ben, oke Ini pembuka perjemahan kita di Studio 21 kali ini Hai, apa kabar pemirsa semua? Seneng banget kita kembali hadir Di Studio 21 Apalagi kalau bukan di studio kita Yang ada di Terminal Kedatangan Bandara Depatiamir Pangkal Pina Jadi spesial TVRI Bangka Belitung Di Studio 21 Masih bersama saya Siska Kita akan membahas beberapa Hal-hal yang menarik Inspiratif Kreatif Yang ada di Bangka Belitung Yang bisa kalian simak dari obrolan kita Selama satu jam ini Dan spesial banget Relate banget sama lagu Yang udah menjadi pembukaan kita tadi Di perantauan ya Kasih Siska ya Ini kita udah kedatangan Satu anak rantau Bangka Belitung Yang jauh-jauh dari Turki Halo Kenalan dulu yuk Kita sama Dhani Fajrul Hidayat Halo Dan Halo Kak Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat sampai saat ini Oke berarti ini pemirsa Dan ini keren banget Dia berhasil mendapatkan Beasiswa ya Dari NGO Turki Wow Berarti banyak yang cocok Turki Disitu nanti titip salam aku ya Siap Oke Dhani Beliau ini adalah Mahasiswa jurusan bisnis administrasi Itu di Anadolu University di Turki ya Iya betul Mungkin kita lihat dulu yuk Kesehariannya Dhani ini seperti apa Dia juga berhasil Mengumpulkan video-video dia Selama di Turki Bahkan disana kamu juga sempat Merasakan salju juga ya Udah tiga kali Udah tiga kali salju Dirasakan sama Dhani Seperti apa ya experience dia Jalan-jalan Keseharian dia di Turki Kita simak dalam footage berikut ini Keseharian dia hari Barulah Sampai jumpa di Wow seru banget ya ampun Dan Itu setiap hari naik kereta kayak gitu Ya kebetulan kalau kereta tuh kan ada beberapa kereta ya disana Pertama ada kereta yang untuk jarak jauh Kayak di Indonesia lah Dan satu lagi tramway Tramway itu kereta yang di tengah jalan itu loh Kalau di luar negeri kalau sering lihat tuh kayak ada kereta Buat antar titik-titik aja gitu Misalkan mau ke kampus, mau ke pusat kota Mau kemana kita naik tramway itu cuma sekitar 2.000 rupiah Kalau dirupiahin Jadi kita ditambah mahasiswa disana kan banyak subsidi ya Jadi kita disubsidi jadi lebih murah Cuma 0, berapa rupiah gitu kalau dirupiahin Jadi kita sering naik tramway itu Oke jadi aktivitasnya disana pakai public transportation ya Public transport ya Oke tapi mau tanya dulu dong sebelumnya Dhani ini usianya sekarang berapa? Sekarang 22 tahun 22 tahun Berarti kamu kuliah ini katanya dari 2019 ya? Itu berarti tamat sekolah langsung ikut beasiswa? Langsung lanjut Untuk awal aku sebenarnya berangkatnya mandiri Karena aku kan basically di pesantren dulu Pesantren itu kan kita kurang Gak boleh gadget, gak boleh apa Jadi kayak informasi pun agak kurang Jadi termasuk telat gitu mendapatkan beasiswanya Jadi aku takut gap year gitu gak mau gap year Jadi aku gak apa-apa deh pergi mandiri kesana Karena disana pun relatif murah gitu daripada negara lainnya Jadi baru apply beasiswa ketika sudah disana Jadi Alhamdulillah banyak banget peluang beasiswa disana Jadi aku ambil salah satu beasiswa yang ada Dan lumayan gede gitu uangnya Wow ya Nanti kita tanya deh experience-nya kayak gimana Tapi emang kamu dari lulus pesantren itu udah berniat buat Aku mau ngelanjutin beasiswa Aku mau menuntut ilmu sampai ke negeri seberang gitu Di luar negeri itu emang udah menjadi cita-cita kamu atau gimana Dan Iya kebetulan aku juga di pesantren dulu tuh Memang pengen ke Eropa awalnya Pengen ke Eropa Dan karena aku basicnya pesantren tadi Jadi aku mikir negara mana ya Yang kira-kira aku bisa ke Eropa Tapi masih ada basic islaminya disana Kebetulan Turki kan masih Islamnya lumayan kuat Banyak masjid Dan setidaknya kita tidak terlalu Kagok gitu ketika kita ke Eropa gitu kan Yang mana budayanya sangat berbeda banget kan Jadi aku pilih lah Turki gitu Untuk loncatan pertamaku Untuk luar negeri Oke Berarti itu memang didukung dong ya Dengan orang tua dan lain Karena awalnya kamu kesitu memang mandiri ya Dan tetap ambil ini Jurusan bisnis administrasi ini Iya betul Oke Sebelumnya Dhani di pesantren di daerah mana Di Bangka Belitung Aku di Islamic Center Oh di Sungai Liat Sungai Liat Oke berarti asli Sungai Liat ini Dhani Asli Sungai Liat Wow ini orang Sungai Liat bisa sampai kuliah di Turki loh ya Oke Balik lagi ke awal Kenapa kamu memilih dari sekian banyak jenis beasiswa Yang ada di Indonesia ini Kenapa milihnya NGO Yang di Turki Karena udah di Turki sebelumnya ya Bisa diceritain Oke Tadi seperti yang aku sebut Bahwa sebenarnya di Turki itu ada dua beasiswa ya Yang dari pemerintah Turkinya Ada dua beasiswa besar YTIB sama TDV Itu yang besarnya Yang lain juga ada tapi Berata-rata beasiswa dari kampus Nah kebetulan tadi aku Belum dapat informasi di awal Telat juga Karena YTIB dan TDV itu Mereka bukanya itu di tengah-tengah Seperti bulan Februari Januari gitu Mereka udah buka Jadi aku telat Dan gak ada informasi tadi Jadinya aku Mandiri Dan disana Kebetulan Nama Pemberi beasiswanya itu udah Yudar Atau di bawah Nahungan Kementerian Pendidikan Turki Pendidikan dan Sosial Turki Jadi kebetulan aku jadi Indonesian representative Aku jadi representative orang Indonesia yang ada di kotaku Dan aku juga aktif ikut kegiatan mereka Aku ikut diskusi mereka Terus membantu masyarakat Indonesia yang ada di kotaku Dan kebetulan mereka katanya membuka beasiswa buat mahasiswa asing Yang kebetulan aku berminat gitu kan Untuk meringankan beban orang tua juga Dan alhamdulillah Dapatlah beasiswa itu Beasiswa untuk hidup disana Jadi tercover Dan juga aku juga ada side job juga Selama di Turki Wow Side jobnya mulai disipil gak apa? Jadi apa tuh side jobnya kamu Jadi sekarang aktivitas sekarang sebelum SMBari kuliah Di Turki itu kamu juga ada pekerjaan sampingan? Iya betul Sebagai? Banyak contohnya tour guide Terus just team Just team barang Turki itu Kebetulan ada beberapa customer juga dari Indonesia Yang kayak dari Tanah Abang Dari beberapa tempat Ngambilnya di aku gitu Aku langsung beliin dari sana Kirim ke Indonesia gitu Jadi lumayan lah buat tempat tembong jajan Tempat tembong jajan ya Dan ya Wow inspiratif banget ya Tapi bisa diceritain gak stepnya tadi apa? Setelah tahu Susah gak katanya seleksinya Ketat atau gimana sih kalau mau ikut BASISWA itu? Kalau BASISWA TB sama TDV sendiri ada dua tahapan Pertama seleksi berkas dan buat esai-esai gitu Terus yang kedua kalau sudah keterima di tahap awal Wawancara Biasanya di wawancara ini yang agak crucial sedikit ya Karena disitu kan langsung face to face ya sama pewawancaranya Dan itu biasanya dari Turki langsung yang bisa bahasa Inggris Jadi kita harus menguasai bahasa Inggris dan apabila kita bisa menguasai bahasa Turki itu jadi nilai plus Jadi dia tahu kalau ini anak memang beneran niat mau ke Turki gitu Udah belajar dari awal sebelum berangkat ke Turki Dia udah bisa bahasa Turki jadi itu sebenarnya nilai plus kalau mau Salah satu trik ya kalau mau keterima BASISWA Turki Pelajari dulu bahasa Turki Nggak perlu yang ribet-ribet kayak saya mau makan, saya mau belajar Pokoknya bahasa-bahasa simple aja yang menarik perhatian pewawancara itu Sebenarnya itu si trik tadi kalau mau ke Turki diwawancara itu Terus kalau BASISWA yang lain rata-rata sama sih Kalau aku pribadi aku dari NGO aku diwawancara sama nilai IPK Alhamdulillah IPK aku kan di atas 3,5 ke atas ya Dan itu jadi nilai tambah buat mereka untuk ngasih BASISWA Karena mereka nggak mau juga ngasih ke sembarang orang gitu kan Karena mereka pengen yang bener-bener mau belajar di sana Dan mau membantu mahasiswa Indonesia yang ada di sana juga Oke berarti kamu dapat BASISWA itu di semester 2, 3? Kebetulan aku kan di Turki itu tahun pertama itu wajib bahasa Turki Jadi ini gap year-nya itu buat kursus bahasa Turki Kemudian baru tahun berikutnya masuk ke semester 1 Dan disitu baru-baru dapet Oke tapi kamu ada culture shock nggak sih? Dari Indonesia, Turki, apa sih culture shock yang kamu rasain? Lumayan banyak sih Pertama budaya mereka itu Kalau kita kan ketemu sama orang senyum-senyum Buat mereka itu agak aneh Indonesia itu terlalu murah senyum buat mereka Katanya kenapa kamu senyum-senyum dikira kita naksir sama mereka gitu kan Kalau cewek senyum ke cowok dikiranya mereka naksir Padahal itu budaya kita aku cari ngejelasin ke mereka Kalau orang Indonesia itu ketemu orang random pun kita senyum gitu kan Kalau mereka itu agak aneh Mereka kalau udah teman, udah deket baru bisa sedekat itu bisa senyum bisa apa Kalau sesama itu ya udah bodo amat gitu Oke jadi lebih ke sosialnya ya? Iya sosial Wow menarik juga Kita akan lihat lagi seperti apa nanti Dhani Tapi di segmen kedua Kita juga udah kedatangan Satu penerima lagi beasiswa asal Bangka Belitung juga Nanti kita akan klik lebih lanjut Boleh dong ngomong bahasa Turki Be right back Kita akan kembali setelah yang berikut ini Boleh ke kameranya disana? Boleh? Bundan Sora Tekrar Gurusyurus Sub indo by broth3rmax 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 Ditinggal cinta Ditinggal cinta Buat akutak berdaya Gunda gulana Ingin aku menyusunnya Dia jauh, dia jauh Aku rindu, aku rindu Landan, landan, inginku kesana Landan, landan, pergi menyusunnya Landan, landan, inginku kesana Landan, 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 pergi menyusunnya Kalau kita dari luar degeri atau luar daerah gitu ya Bandara ini menjadi tempat yang temu kangen bisa Tempat kita memulai awal sesuatu yang baru bisa gitu ya Kayak di bandara di Pati Amir nih Siang ini lagi kayak rame banget yang dateng Bertemu keluarga Mungkin ini juga mau mendekati Idul Adha ya Jadi udah banyak yang mudik nih Oke balik lagi di Studio 21 Dan masih dari tema kita Tuntutlah ilmu sampai ke negeri seberang Tadi di segmen satu kita udah ketemu sama Dhani ya Dhani bener? Iya bener Dhani ya Dhani itu dari Turki Ini yang kedua nih gak kalah keren juga Tapi kalau Dhani dia memulainya emang dari lulus sekolah Langsung mencari beasiswa keluar gitu ya Beda lagi dengan Kurdian nih Kurdian sekarang sudah berstatus sebagai pegawai ya Iya betul Di? Di BMKG Bubble Di BMKG Bubble Tempatnya di Koba, Bangka Tengah ya Oke Ini aku manggilnya Dhan atau gimana? Kurdian aja Kurdian, oke Kurdian Oke Kurdian, kita mau lihat nanti Kurdian ini merupakan salah satu penerima beasiswa WMO Scholarship ya Dan melanjutkan studinya ini di bidang BMKG Di University of Reading, Inggris Wah cocok lagunya tadi London Oke Kita lihat dulu gimana kesehariannya Tapi Kurdian ini tergabung dalam komunitas Bubble Around the World ya? Ya betul Bubble Around the World Mungkin masih banyak yang penasaran juga Seperti apa kegiatan dari komunitas Bubble Around the World Kita saksikan dulu Viti yang mau lewat berikut ini Muzik 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 Terima kasih. 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 yang antipati gak mau bantu gitu. Ketika kita dalam situasi butuh gitu, orang itu akan willing to help gitu, bakalan membantu kita. Gitu sih mungkin, sama makan. Jadi UK ini terkenal banget dengan makanannya yang blend, jadi gak ada rasanya sama sekali. Jadi kaget banget ya, kita yang biasa makannya tuh penuh rempah-rempahnya gitu ya, biasa pakai sambal, rendang, lempah kuning, nasi padang gitu. Sedangkan di sana semuanya hanya garam dan lada gitu. Tapi kamu jadi healthy dong, sehat banget. Itu salah satu yang saya bawa pulang sampai rumah, saya jadi punya lifestyle baru, jadi lebih sehat dietnya. Oke, tapi sekarang masih makannya gak pakai rempah-rempah? Untuk breakfast. Untuk breakfast, wawah, berarti masih kebawa ya suasana-suasana itu-nya ya. Oke, tapi kalau ini ada kesulitan gak sih kurdian bahasa? Apa kamu Inggrisnya kayak tadi IELTS-nya, belajar mati-matian, apa kamu kursus untuk tersendiri kayak gitu? Kalau dibilang kesusahan mungkin gak terlalu ya, karena untuk bisa diterima di universitas kan kita harus memenuhi skor minimal gitu ya. Nah, dari skor minimal itu jadi sebuah indikator bahwa kita sudah dianggap mampu untuk mengikuti perkuliahan atau aktivitas di kampus pakai bahasa Inggris. Cuma mungkin karena di Inggris itu pakai British accent, sedangkan kita terbiasa menggunakan American accent. Jadi mungkin sedikit susah, tapi satu bulan, dua bulan itu sudah bisa beradaptasi. Sudah bisa beradaptasi ya. Tapi itu cara bertahan hidup kamu gimana di sana? Nah, kalau tadi kan Dhani sempat cerita, dia sempat ada Sajep juga, Turgat dan lain-lain. Kalau pengalaman kurdian selama satu tahun di negeri orang, di Inggris, itu seperti apa? Alhamdulillah, aku ambil beasiswa yang fully funded ya, jadi fully covered semuanya termasuk living cost dan ada uang sakunya juga untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi Alhamdulillah untuk itu gak terlalu pusing ya, tinggal bagaimana kita mengaturnya. Nah, salah satu siasat saya waktu itu untuk ngatur dengan cara masak sendiri. Masak sendiri, tapi bentuk-bentuknya dikirim dari Indonesia enggak? Enggak, rendang, rendang beku gitu enggak? Toko Asia banyak. Oh, banyak Toko Asia juga. Jadi kalau makan makanan, tapi mungkin harganya ya? Ekspensif enggak? Kalau udah sampai sana enggak harus menghilangkan pikiran harga, karena di sana kan kita pakai kurs di UK, jadi memang ya kalau butuh dibeli aja. Yaudah, beli aja gitu ya, nanti ada uang rejeki benar. Oke, nanti kita akan undang lagi Dhani, mereka berdua ternyata dari komunitas Bubble Around the World. Gimana, pengen gabung di komunitas itu, mesti kuliah dulu di luar negeri ya, biar bisa gabung menjadi komunitas tersebut. Benar, begitu? Untuk kepengurusan iya, tapi semuanya welcome, karena kita pengen meng-engage orang-orang yang malah pengen ke luar negeri. Nah, berarti melalui komunitas ini juga kita bisa cari-cari challenge nih, cari-cari channel lah istilahnya untuk bisa ke luar negeri. Gimana sih? Kita akan balik di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Studio 21. Terima kasih. 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 Oke, statement yang pertama Setuju gak? Kekurangan informasi menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi pelajar Bangka Belitung Dalam melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, setuju Menarik Coba kita ke kurdian dulu Kenapa setuju? Kalau kekurangan informasi itu menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi pelajar untuk ke next jenjang Saya setuju dalam tanda kutip ya Jadi menurut pandangan saya pribadi Teman-teman kita yang mungkin kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan tinggi Itu karena belum memahami esensi dari belajar ke pendidikan tinggi Jadi mereka masih belum bisa memahami Oh ternyata menuntut ilmu sampai ke kuliah, sampai ke jenjang sarjana itu penting Jadi mereka masih belum bisa mengerti esensinya Itu akhirnya mereka jadi demotivasi Jadi enggan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Selain itu informasi yang terbatas juga membuat teman-teman kita jadi kurang opsi untuk mau kemana Seperti contoh saya dulu waktu D4 saya sekolah kedinasan Jauh sebelum 2013 waktu saya masuk Internet itu masih belum sebuming sekarang Jadi partisipasi teman-teman yang mendaftar ke sekolah kedinasan itu masih sangat terbatas Sedangkan setelah internet itu merajalela Masih banyak sekali kalangan-kalangan dari pelosok-pelosok yang bisa mendaftar Artinya itu sangat mempengaruhi sih menurut saya Oke Berbanding terbalik nih dengan Dani Kalau Dani bilang gak setuju Kenapa dan alasannya Aku juga gak setuju dengan ternyata kutip juga Pertama kalau bicara tentang informasi ya Di jaman sekarang, di jaman udah ada sosial media Udah ada banyak platform yang bisa kita cari gitu Contohnya Instagram deh Kita misalkan search beasiswanya tersebut Atau award dari sana Bisa via DM Maksudnya karena berkembangnya sosial media Yang begitu besar saat ini Menurut aku informasi lebih banyak diserap Ya didapatkan oleh orang Gitu sih Kalau di luar ini ya Minatnya ya Kalau minat itu beda lagi Karena kalau informasi kan Tadi dari sosmed Tetapi kalau minat itu di luar Oke deh Jadi memang kurang lebih tuh kembali ke pribadinya masing-masing kali ya Kalau memang dia mau cari Mau kuliah tinggi Memang dia ada kemauan untuk itu Ya cari dong informasi sebanyak-banyaknya tentang itu gitu ya Kalau memang di Bangka Belitung terbatas Tidak bisa kita keluar dong Cari yang di luar dong gitu ya Oke Setemen yang kedua nih Setuju gak kalau belajar di luar negeri itu lebih sulit Daripada belajar negeri sendiri Pasti hijau Nah yang ini merah loh Beda lagi mereka Oke kita coba insight yang berbeda dari mereka Kurdian kenapa gak setuju lebih sulit di Indonesia berarti menurut kamu Atau sama aja? Kurang setuju karena kemarin waktu kuliah kan ada temen yang sedang kuliah juga di ITB di dalam negeri gitu Dan denger cerita-cerita dari temanku itu ternyata jauh lebih susah gitu Walaupun di UK itu susah tapi Resourcenya sangat helpful Jadi bisa dimanfaatkan untuk bisa ngejalanin kuliah dengan lancar gitu Menurut sebuah Oke kalau Dhani gimana? Bahasanya Iya lebih ke bahasanya Karena kamu di Turki sih Iya betul Coba ke UK aja lah Oke Bahasanya susah Tapi kalau dari segi kurikulum dan belajar untuk aku lebih muda disana Pertama privilege aku di Turki itu Tergantung juga sih tergantung jurusan juga Kalau mostly di Turki itu gak ada skripsi Jadi kita abis ujian Ujian akhir nanti langsung lulus gitu Kalau mencapai target Jadi kita gak ada skripsi Skripsian itu nilai plusnya Tapi bahasanya juga harus struggling dengan bahasa juga sih Itu yang lumayan berat Nah mudah-mudahan S2 nya bisa ke Inggris lah ya Amin amin Jadi bahasanya lebih ini ya Oke Dua menit lagi boleh satu lagi gak nih? Setuju gak nih kalian? Kalau dengan peribahasa yang satu ini Lebih baik Apa nih? Daripada hujan emas di negeri orang Lebih baik hujan batu di negeri sendiri Setuju atau tidak setuju? Daripada hujan emas di negeri orang Lebih baik hujan batu di negeri sendiri Tidak setuju Ya coba Dian Dhani dulu Coba micnya mungkin bisa pinjam yang mas dulu Ini agak nakal ya Mic ini ya Oke Gimana? Boleh diartikan gak kak peribahasannya itu? Aku semalam udah googling Iya gimana nih kreatif Mungkin daripada Sulit-sulitnya di negeri orang gitu Lebih baik susah-susahnya di negeri sendiri kayak gitu Seenak-enaknya di negeri orang Lebih baik kita Sulit-sulitnya di negeri sendiri lah gitu Kamu setuju gak? Berarti maksudnya kita lebih baik sulit Ya lebih baik kita sulit di negeri sendiri Daripada kita sulit di negeri orang gitu Menurut aku sih lebih baik kita sulit di sana Gak setuju ya Gak setuju Berarti sesulit-sulitnya di negara lain pun kita tetap mau ke sana gitu ya Oke kalau Kurdian? Aku juga tadi gak setuju ya Karena harusnya hujan emas di negeri sendiri juga gitu Jadi kan kita semuanya pengen mencari kesejahteraan Dan ini jadi tugas kita bareng-bareng Kalau memang mau tinggal di negeri sendiri Berarti kita dan pemerintah juga harus bekerja sama untuk bisa menghujani emas Oke siap Mas 2020 ya Oke keren-keren-keren Nanti kita ngobrol lagi di segmen terakhir ya Ini kita udah berapa menit nih gak kerasa Kita akan balik lagi setelah jadayang berikutnya Jadi jangan kemana-mana pemirsa Tetap bersama kami di Studio 21 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke thank you pemirsa kita masih di Studio 21 Langsung dari Studio Ami TVR yang ada di Bandara Depatiamir Pangkal Pinang Dan kita masih dengan tema Tuntutlah Ilmu Sampai Ke Negeri Seberang Dengan dua orang penerima beasiswani dari Bangka Belitung Ada Kurdian ini yang sempat bersekolah di UK Inggris dan Dhani yang sekarang masih menempuh studi di Turki Oke Goal kalian apa lagi? Pengennya more and more ya? Apa lagi yang pengen gue kejar nih? Apa sih? Dani dulu Pertama S2 Lanjut S2 Pengen ke UK juga sih rencananya Tetanggaan nanti Tapi kayaknya dia gak ke UK lagi deh kayaknya Coba terus? Terus yang kedua Balik lagi ke Bangka Dan aku kan di bisnis juga ya Aku pengen bantu support UMKM Terus Ngebangun yang berpeluang memperkerjakan banyak orang Terutama Kalau orang Bangka ini kan banyak istilah gak kawan nyusah Jadi kita coba yang seringan mungkin lah buat orang-orang Terutama mungkin janda-janda Atau mereka yang daripada menggunakan waktunya untuk dibah lah Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Mendingan kita ajak nih yuk kita kerja gitu Hal-hal ringan aja buat mereka gitu Itu sih dua itu untuk dalam waktu dekat nanti Insya Allah Amin Mudah-mudahan segera terrealisasi Bisa lanjut S2 Bisa ke Bangka lagi gitu ya Kalau Kurdian Pengen apa lagi? Katanya nih Lagi baru punya baby Pengen bawa babynya tinggal di luar negeri ya Katanya Selintingan off air tadi Gimana Kurdian? Kalau aku Rencananya Insya Allah mau lanjut lagi sekolah untuk PhD Tahun depan 2021 Karena baru punya baby Jadi mau nunggu satu tahun dulu Tahun depan baru berangkat lagi Insya Allah sambil Lagi cari-cari beasiswa lagi Karena rencananya kembali ke UK Rencananya kembali ke UK Dan setelah Dengan durasi sekitar 4 tahun ya Setelah balik Balik ke bubble Terus kerja lagi di BMKG Dengan harapan bisa Bisa kerja dengan Kualitas yang lebih baik gitu Terutama kami kan Di BMKG memberikan service Informasi layanan informasi iklim ya Terutama di kantor saya Itu biar lebih berkualitas Dan lebih akurat lagi nanti Wow keren banget ya Berarti nanti tetanggaan dong Di UK ya Bisa jadi Bisa jadi Oke Kalau kalian ada gak sih pesan-pesan Untuk anak muda sekarang Maksudnya yang menyaksikan tayangan ini Yang mungkin Pengen juga ke luar negeri Tapi bingung mau mulai dari mana Apa-apa yang harus dipersiapkan gitu Kalau dari Dhani gimana Pesannya buat anak-anak Bangka Belitung Baik Kalau aku Pertama Tumbuhkan niat dulu sih Apa Luruskan niat Tumbuhkan niat Minatnya juga Karena Kalau gak ada niat Juga percuma gitu kan Kalau dia Cari biasa tua kemana-mana Gak ada niatnya Atau mungkin Dorongan orang tua Tanpa dianya mau sendiri Itu juga Menurut aku Gak seimbang Gak balance gitu ya Lebih baik Luruskan niat dulu Biar ketika disana juga Dia harus siap gitu Karena kalau kita udah niat ya Kita harus menerima konsekuensi Apa yang kita dapatkan nanti disana Misalkan contoh perbedaan cuaca Jauh dari keluarga Amit-amit ya Karena aku juga kebetulan Tahun lalu juga aku kehilangan adik aku Adik aku yang perempuan Dan karena jauh Jadi gak bisa pulang Dan itu Aku udah siap mental gitu Ketika orang tua aku gak ada Atau apa Aku udah harus siap Bahwa niat aku yang mau kesana Ya segala konsekuensi harus kita ambil gitu lah Dan juga Buat Mungkin banyak orang-orang di daerah Teman-teman aku contohnya ya Ngapain jauh-jauh keluar negeri Ngapain kuliah tinggi-tinggi Nanti apa namanya Mereka tuh lebih mikir Yaudah aku mendingan abis SMA Atau gak Bahkan gak ngelanjut kuliah Mereka langsung berkebun Bagus berkebun Coba mereka mengambil perkabunan fakultas Biar Menurut aku gini Ketika kita lulus SMA Langsung terjun gitu kan Lebih bagus Kita cari ilmunya dulu Cari basicnya dulu ya Cari basicnya dulu Ambil ilmunya yang lebih tinggi di perkuliahan Kemudian dia bisa aplikasikan di ladangnya Bisa lebih bagus menurut aku kan Daripada dia langsung terjun Gitu sih mutaku Oke Kalau kurdian sendiri Ada pesan-pesannya Mungkin ini lebih ke anak-anak yang baru lulus Kalau kamu mungkin lebih ke pekerja-pekerjanya Yang sekarang lagi Ada di seusia kamu Lagi dalam fase bekerja Udah ada di zona nyaman Istilahnya gitu ya Pesan-pesan kamu seperti apa? Mungkin pesan dari aku Yang pertama aku pengen pesan buat orang tua dulu kali ya Boleh Untuk para orang tua Saya berpesan bahwa Investasi yang paling Baik untuk anak kita adalah pendidikan gitu Kalau kita Kasih kebon Kalau kita kasih tanah Mungkin 10 atau 20 tahun lagi itu akan Kita kasih pendidikan yang baik Insya Allah itu akan Bermanfaat dan akan bertahan sampai akhir hayat anak kita Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi Juga berkat Usaha dari orang tua saya Untuk bisa menyekolahkan saya sampai tinggi Alhamdulillah saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu kan Dan pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa Benar kata Dhani tadi Kita harus menemukan niat dulu Temukan niat yang bulat Yang mantap untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri Kalau misalkan teman-teman nanti merasa kesulitan Kita ada bubble around the world Sambil promosi ya Nanti bisa di check instagramnya Mau tanya-tanya Mau minta bantuan Nanti kita siap bantu Free or charge Oh thank you loh Kayaknya aku tertarik juga nanti mau tanya-tanya Nanti bisa di check ke kita Untuk bisa tanya-tanya dan konsultasi gitu Instagramnya apa itu? Bubble around the world At bubble around the world Nanti bisa tanya Thank you Dhani, Kurdian Udah memberikan insight baru Sama kita-kita yang ada disini Buat ternyata memang pendidikan itu Ya nomor satu lah ya Apalagi kita-kita yang udah berkeluarga Punya anak Coba selain agama Juga pendidikan diprioritaskan gitu ya Sekolah yang tinggi harapannya Kita bisa membawa perubahan yang baik Seperti mimpi-mimpi mereka ini Pengen ya balik-balik ya Tetap darah mereka itu merah putih gitu loh Tetap Indonesia Dan mereka yang tetap balik lagi kesini Supaya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di luar Itu membuka eksperiens mereka yang baru Untuk bisa dikembangkan di negeri sendiri Siska pamit, terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Selamat menikmati Semua ini milik kita Memang semua ini milik kita sendiri Haruskah kita beranjak ke kota Yang penuh anaknya Yang penuh anaknya Lebih baik disini Rumah kita sendiri Rumah kita Rumah kita Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di episode selanjutnya